Seorang pelajar SMA berikan perlawanan pada petugas satuan Sabarapol Restabes Medan saat dirazia di jalan stasiun Kota Medan Senin sore. Pelajar yang dicoba lari dari kejaran petugas, lepas kendali hingga menabrak salah seorang polisi yang hendak menghadangnya. Akibat peristiwa ini, pelajar yang terjatuh pun langsung diamankan. Untuk memubarkan aksi konvoy pelajar, polisi bertindak tegas menilang mereka yang kedapatan melanggar lalu lintas. Untuk menjaga timbulnya kerusuhan dan tindak kenakalan remaja lainnya, polisi pun menggeledah barang bawaan dan kendaraan milik para siswa. Ya kita dominasinya preemptive ya, preemptive. Kemudian apabila memang ada yang ini, yang memang melawan atau keras, ya memang kita harus lakukan. yang namanya repressive secara mungkin tidak gakum lah, tidak pedindakan dengan silang.